Sudara kasus ini menggambarkan betapa berbahayanya konten porno yang kini begitu mudah diakses di Indonesia. Lima murid kelas 5 SD di Bontonumpo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan memperkosa teman wanita sekelasnya akibat sering menonton video porno. Anak-anak yang baru berusia 11 tahun itu kini harus berurusan dengan polisi. Bocah-bocah ini baru berumur 11 tahun. Mereka baru duduk di bangku kelas 4 dan 5 SD di Bontonumpo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tapi mereka sudah harus berurusan dengan polisi setelah memperkosa teman satu kelas mereka. Perbuatan itu dilakukan di sebuah gudang masjid tidak jauh dari sekolah. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan pemerkosaan yang dialaminya pada orang tuanya. Geram dengan perbuatan para tersangka, kasus ini dilaporkan pada polisi. Para pelaku mengaku melakukan perbuatan itu karena terinspirasi video porno yang kerap mereka tonton. Kelas 5, kemudian juga ada yang sebagian, kelas 4 bersama dengan satu anak perempuan yang diperkosa sebagai korban. Itu bermain, kemudian tepatnya di gudang, salah satu gudang, kemudian terjadi aksi pencabulan itu. Meski masih di bawah umur, Polres Goa tetap memproses kasus ini. Mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Goa Solusi Selatan.